Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa Allahu Akbar Alhamdulillah Sebelum pembelajaran dimulai Marilah kita membaca doa Agama dan keyakinan kita masing-masing Agar pembelajaran pada hari ini Berjalan dengan wajar dan bermanfaat Baik, ibu bingung berdoa ya Sikap sempurna Berdoa dimulai Selesai, Alhamdulillah Sebelum dimulai pembelajarannya Ibu akan mempresensi kalian satu-satu Bagi nama yang dipanggil Saya akan mengangkat tangan ya Oke, ibu presensi dari nomor satu Tama Lutfiana Gidiasi, hadir Anggrini Yunita, hadir Eki Yurina, hadir Wahyu Teguh, hadir Widyanur, hadir Nani Sjawati, hadir Alhamdulillah Semua nama sudah ibu panggil ya Alhamdulillah, semuanya berangkat Alhamdulillah Baik, siap belajar anak-anak Baik, ibu cek ya semangatnya Tepuk semangat 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 Alhamdulillah semuanya semangat Baik, sebelum dimulai pembelajarannya Ibu akan mengajak anak-anak untuk mengingat Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa Adakah yang masih ingat Ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang Bangun datar Ya, macam-macam bangun datar Betul Sifat-sifat bangun datar Ya, betul Oke, dan hari ini kita akan belajar tentang apa Ada yang sudah tahu Ya, hari ini kita belajar tentang Pangukuran sudut Ya, kita belajar tentang Pengukuran sudut Oke, lebih tepatnya Pengukuran sudut menggunakan satuan baku Dulu di kelas 3 kita sudah belajar tentang pengukuran Iya, pengukuran Tapi tidak baku Dan hari ini di kelas 4 kita belajar Pengukuran sudut dengan satuan baku Iya, oke Apa sih tujuannya kita belajar tentang pengukuran sudut? Ya, kita belajar pengukuran sudut untuk apa? Untuk dapat memberikan Memberikan contoh Macam-macam sudut dalam bangun datar Terus untuk dapat Menentukan besar-kecilnya sudut dalam Jarum jam Terus untuk Apa? Menggunakan Busur derajat dalam pengukuran sudut Lalu Untuk menyelesaikan Permasalahan atau masalah Pengukuran sudut dalam kehidupan Sehari-hari Iya, itu tujuan pembelajaran pada hari ini Oke Kita masuk pada pembelajaran hari ini Siap, anak-anak Baik, perhatikan ya Memberikan materi Oke Sebelumnya Anak-anak sudah membawa busur derajat Yang ibu pesan minggu lalu Tunjukkan busur derajatnya Iya, Alhamdulillah Semuanya membawa busur derajat ya Alhamdulillah Ibu juga membawa busur derajat Disini Tunjukkan Iya, oke Mari Kita akan Mengukur Sudut menggunakan busur derajat Pertama Ibu akan Menggambar sudutnya Oke Ibu beri contoh Satu sudut ya Oke Ibu beri Satu contoh Sudut Bagaimana untuk menentukan Besar sudutnya Kita menggunakan Bantuan busur derajat Perhatikan ya Pertama Letakkan busur Tepat pada Garis Yang ingin Di Ukur Besarnya Seperti ini Misalnya kita akan menentukan Besar sudutnya Kita letakkan garis Tepat pada sudutnya Seperti ini ya Busurnya Setelah itu Kita Limpitkan Limpitkan seperti ini Setelah itu Kita lihat Mana Garis Yang Saling berhimpitan Dari Garis busur Dan Garis basah Sudutnya Angka 0 Dapat dimulai dari Kanan atau kiri Ibu memulai Di sebelah kanan Kita lihat Mana garis yang berhimpitan Oh 90 Jadi Besar sudut ini Adalah 90 Derajat Ya 90 Derajat Dalam kehidupan Sehari-hari Kita dapat mengukur Sudut itu Tidak hanya Menggunakan Busur Derajat Tetapi Dengan bantuan Ini Jam sudut Misalkan Dalam Pembelajaran Kita sering kali Pertanyaan pada teman Sekarang jam berapa ya Derajat Masih lama tidak ya Jalannya Lisa langsung Mengecek Jam Sekarang Kuk 9 Nah Dari pukul 9 itu Dapat tidak ya Atau bisa tidak ya Ditentukan Besar sudutnya Bagaimana ya Caranya Kita akan Mencari Besar sudut Dari Terbentuknya Dua jarum jam Dengan bantuan Apa ini Jam sudut Apa Jam sudut Oke Ibu jelaskan Jam sudut ini Membantu kita Dalam menentukan Besar sudut Terutama dalam Pemasangan sehari-hari Dengan Perbentuknya sudut Dari Dua jarum jam Misalkan Ingat Ingat Satu putaran penuh ini Berarti Besar sudutnya Yaitu 9 360 Derajat Ya Satu putaran penuh ini Besar sudutnya Yaitu 360 Derajat Jika Jarum Tepat di Angka 12 Tepat seperti ini Contohnya Berarti Besar sudutnya Adalah 0 Derajat Berapa? Ya 0 Derajat Lalu Contohkan Ibu contohkan Misalkan Pukul 3 ya Pukul 3 Berapa besar ini Derajat Atau Sudutnya Berapa besar sudutnya 90 derajat Berarti Bagaimana cara menentukannya Kok bisa dapat 90 derajat bu? Kita Lihat Dari 12 Ketiga Ingat 12 itu tadi Berapa derajatnya? 0 Ya 0 Berarti Angka 3 90 derajat Ini berapa lompatan? 1 2 3 3 3 lompatan Yaitu 90 derajat Berarti Satu lompatannya Berapa? Ya 90 derajat Dibagi 3 lompatan Jadi berapa? 90 derajat Dibagi 3 Ya 30 Derajat Jadi Satu lompatan Itu 30 derajat Jika Dari Jam 12 Ke Jam 3 Berarti 3 lompatan 30 derajat Ditambah 30 derajat Ditambah 30 derajat Jadinya 90 derajat Oke Jadi Lisa Mengecek Atau melihat Pukul 9 Berarti Berapa besar Derajatnya? Oke Kita Cek Pukul 9 Pukul Pukul 9 Tepat Pukul 9 Berapa derajat? Kita Lihat 1 2 3 3 3 Kali Lompatan Berarti Tadi Satu lompatannya Berapa Masih ingat? Ya 30 derajat Berarti 30 Dikali 3 Berapa? 90 derajat Jadi Waktu Pukul Pukul 9 Tepat Besar Sudutnya Adalah 90 Derajat Kita Coba Lagi Misalkan Pukul 10 Oke Kita Setting Pukul 10 Oke Berapa Besar Sudutnya? Kita Lihat Lompatannya Berapa? 1 2 Berarti 2 Lompatan Ingat Satu Lompatannya Berapa Derajat? Ya 30 Derajat Jadi 30 Dikali 2 Berarti Berapa Hasilnya? 60 Derajat Jadi Pukul 10 Menunjukkan Besar Sudut 60 Derajat Oke Kita Coba Lagi Misalkan Pukul 11 Oke Pukul 11 Berapa Ini Besar Sudutnya? Kita Lihat Berapa Lompatan? 1 Berarti Besar Sudutnya 1 Dikali 30 Derajat Berapa? Ya 30 Derajat Jadi Pukul 11 Menunjukkan Besar Sudut 30 Derajat Mudah Bukan? Ya Mudah Dengan Bantuan Jamsud Jamsud Oke Di Anak-anak Yang ingin Mencoba Silahkan Maju Mencoba Bagaimana Cara Mengukurnya Dan Bisa Menjelaskan Ke Teman-temannya Oke Terima kasih Sudah Maju Oke Sudah 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 Paham Apakah Ada Yang ingin Ditanyakan? Sudah Oke Baik Saatnya Ibu Minta Anak-anak Untuk Membentuk Kelompok Satu Kelompoknya Berisikan Empat Anggota Bipas Anggotanya Yang memilih Oke Satu Kelompok Berapa Orang? Empat Silahkan Ibu Minta Membentuk Kelompoknya Dengan Tetik Ya Sudah Berkelompok? Sudah Alhamdulillah Oke Semua sudah Berkelompok Ya Satu Kelompok Empat Orang Oke Setelah itu Ibu akan Meminta Anak-anak Untuk Mengerjakan Lembar Kerja Siswa Dan Ibu akan Membagikan Bahan Ajarnya Untuk Bahan Diskusi Kalian Satu Kelompok Siap? Oke Oke Disini Ibu memiliki Bahan Ajar Dan Lembar Kerja Siswa Silahkan Itu Dibagikan Satu Kelompok Satu Oke Satu Kelompok Satu Itu Bahan Ajar Dan LKS Untuk Diterjakan Bersama Sama Oke Ibu beri Waktu Selama 30 Menit Diterjakan Dengan Tertik Dan Berdiskusi Dengan Kelompoknya Oke Anak-anak Berapa Waktunya? Iya 30 Menit Oke Anak-anak Sudah? Sudah Alhamdulillah Ada yang Kesulitan? Oke Tidak Oke Misalnya itu Jika sudah Selesai Ibu minta Perwakilan Kelompok Atau Perwakilan Setelah Kelompok Dua Orang Untuk Maju Mempresentasikan Atau Menunjukkan Hasil Diskusinya Setelah Kelompoknya Silahkan Maju Dari Kelompok Satu Lahkan Oke Terima kasih Pada Anak-anak Yang sudah Maju Sudah Memaparkan Hasil Kerjanya Setelah Kelompok Dengan Baik Dan Benar Alhamdulillah Ya Berarti Kalian sudah Faham Apakah Ada yang Mungkin Masih Bimbang Atau Masih Ini Bertanya Oh Oke Sudah Oh Sudah Oke Jika sudah Ibu akan Meminta Untuk Sekarang Anak Mengerjakan Soal Evaluasi Pembelajaran Pada hari ini Ibu akan Bagikan Soal Evaluasi Dikerjakan Secara Mandiri Oke Anak-anak Secara Apa Ya Secara Mandiri Oke Disini Ibu ada Soal Evaluasi Silahkan Dikerjakan Secara Mandiri Ibu beri waktu Selama 30 menit Silahkan Dikerjakan Ya Kena terbit Oke Alhamdulillah Sudah selesai Anak-anak Sudah Alhamdulillah Silahkan Dikumpulkan Di meja Ibu ya Baik Terima kasih Bagi Anak-anak Yang sudah aktif Mengikuti Pembelajaran Pada hari ini Ibu akan Memberikan Beward Atau Penghargaan Di siswa yang aktif Pada pembelajaran Hari ini Sebelum Ibu tutup Pembelajaran Pada hari ini Mari kita Mengulas Kembali Materi Pada hari ini Kita sudah Belajar Apa Saja Hari ini Ya Kita sudah Belajar Tentang Pengukuran Sudut Oke Kita sudah Belajar Pengukuran Sudut Dengan Satuan Bagu Berarti Kita Menggunakan Menggunakan Sudut Menggunakan Apa Dengan Menggunakan Bantuan Apa Dengan Menggunakan Bantuan Busur Derajat Dengan Bantuan Busur Derajat Bagaimana Cara Menggunakan Busur Derajat Yang pertama Yang pertama Meletakkan Garis Garis Bantuan Busur Dengan Garis Sudut Yang ingin Diukur Lalu Dihimpitkan Dihimpitkan Setelah itu Kita apa Melihat Sudut mana Atau garis Mana Yang saling Berhimpitan Dan Angka Yang menunjukkan Garis Berhimpitan Itu Sebagai Besar Sudut Lalu Kita sudah Belajar Tentang Apa saja Tadi Kita juga Belajar Tentang Pengukuran Sudut Yang terbentuk Dari Dua jarum Jam Dengan Bantuan Jam Sudut Lalu Kita juga Menyelesaikan Soal-soal Pengukuran Sudut Dalam Bangun Datar Tadi kita Sudah Praktik Berdiskusi Dengan Melompok Alhamdulillah Jika sudah Jelas Mari Berkemas Dan berdoa Agar Kita Diberikan Keselamatan Dalam Berjalan pulang Iya Oke Sudah Berkemas Oke Sudah Ibu pimpin Berdoa Sikap Sempurna Berdoa Dimulai Selesai Alhamdulillah Yang Pembelajaran pada hari ini Jangan lupa Untuk jaga Kesehatan Dan selalu Bersemangat Belajar Oke Sekian dari Ibu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh